Intro Shalom selamat pagi sodara-sodara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Salam sejahtera buat sodara semua dimanapun sodara berada Damai sejahtera dan sukacita oleh Ruh Kudus Melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan sodara semua Rendungan pada saat ini untuk menjawab pertanyaan Apa yang harus dilakukan ketika pacar selingkuh Dalam Amsal 20 ayat 6 tertulis Banyak orang menyebut diri baik hati Tetapi orang yang setia Siapakah menemukannya? Sodara yang dikasihi Tuhan pacar selingkuh Sepertinya sudah menjadi umum di masa sekarang ini Banyak orang tidak bisa berkomitmen dengan pasangan Bahkan sebelum menikah Hal ini terjadi baik pada pria maupun wanita Ingatlah bahwa perselingkuhan pria melibatkan wanita Dan sebaliknya perselingkuhan wanita melibatkan pria Perselingkuhan yang melibatkan hubungan seksual sudah termasuk kategori berat Karena merupakan dosa perzinahan Pacaran pun harus sesuai firman Tuhan Tidak boleh ada hubungan seks saat masa pacaran Karena itu juga adalah dosa perzinahan Apa yang seharusnya dilakukan bila pacar sodara selingkuh? Sodara yang terkasih jangan stres dan bersedih secara berlebihan Mengetahui pacarmu selingkuh sebenarnya adalah suatu hal yang positif Dan merupakan tanda bahwa sebaiknya sodara melepaskan dia Perselingkuhan yang dilakukannya saat masa pacaran Bisa menjadi tanda bahwa calon pasanganmu adalah orang yang tidak setia Sodara yang dikasih Tuhan itulah sebabnya Masa pacaran adalah masa perkenalan pribadi pasangan Bukan masa untuk menyerahkan tubuh pada pacar Sebab hal ini selain tentu adalah dosa Juga akan menyebabkan sakit hati Trauma khususnya pada wanita Sebab telah memberikan dirinya untuk pacar Sedangkan pacarnya itu berselingkuh di kemudian hari Baik pria maupun wanita harus dapat menahan diri saat pacaran Sehingga apabila pacar selingkuh Maka hal itu bukanlah sesuatu yang menyakitkan Tapi justru sodara menjadi tahu bagaimana kualitas pacar sodara Jadi sodara yang terkasih bila pacarmu selingkuh Maka pertama bersyukurlah karena Tuhan mengizinkan sodara mengetahui perselingkuhannya Yang kedua Tuhan pasti punya maksud agar sodara melihat dan mengetahui kualitas calon pasangan sodara Yang ketiga pertimbangkanlah untuk melepaskannya alias tidak melanjutkan pacaran dengannya Yang keempat jangan larut dalam kesedihan Tetapi semangatlah selalu karena masa depanmu tetap cerah di dalam Tuhan Karena Tuhan punya rencana yang indah buat sodara Yang kelima sodara masih ada orang lain yang akan disediakan Tuhan buat sodara Seorang yang memang jodoh yang terbaik buat sodara Yang keenam sodara jangan simpan kepahitan dan dendam Ampunilah pacar sodara yang selingkuh Dan berjalanlah dalam sukacita Tuhan dengan hati yang lapang tanpa dirinya Yang ketujuh sodara bila sodara masih ingin lanjut bersama dia maka saran saya adalah Jangan menjadi bodoh dan terus jadi korban tipu daya Berikanlah batasan Bila terulang lagi dan sikapnya tidak berubah ada baiknya sudahi saja pacaran itu Jangan bawa masalah ini ke dalam pernikahan sodara Sebagaimana ayat yang tadi saya bacakan Dalam Amsal 26 banyak orang menyebut diri baik hati Tetapi orang yang setia siapakah menemukannya Sodara jangan terpesona dengan tampilan kebaikan seseorang Mungkin itu hanya pencitraan pada masa pacaran Carilah yang setia untuk jadi pasangan dalam pernikahan sodara Biarlah renungan ini menjadi berkat buat sodara semua Dan roh kudus akan memimpin kita semua untuk terus memahami kebenaran firman Tuhan Dan hidup dalam kebenaran Berkat dan penyertaan yang sempurna dari Allah Bapak Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus Dan persekutuan dengan roh kudus Menyertai sodara semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus memberkati sodara selamat beraktifitas Dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya Haleluya Terima kasih telah menonton!